Hai assalamualaikum pakabar YouTube kali ini saya akan mempraktekkan PWM dengan IC55 nanti akan saya gunakan tegangan 12 volt ini IC555 yang harganya sekitar 650 rupiah murah bukan ini potensiometer 50 kg dan ini motornya yang akan saya coba nanti yang lainnya saya gunakan komponen bekas saja seperti dioda Oke saya siapkan dahulu ya ini yang saya dapatkan dari barang bekas kapasitor 0,01 mikro kapasitor 0,1 yoda dua buah IM dan resistor satu kilo ohm langkah pertama kalian akan buat sambungan antara kaki dua dan enam dan kaki empat dan delapan Oke saya solder dari kaki dua ke kaki enam dan dari kaki empat ke kaki lapan lalu saya solder pin tiga untuk output lalu saya akan solder pin dua dan pin enam ke IC potensiometer kaki tengahnya lalu saya pasang resistor satu kilo ohm lalu saya pasang kapasitor 0,01 mikro ke pin lima dan kapasitor 0,1 mikro ke pin enam selanjutnya saya pasang kabel ground atau negatif selesai saya cek dahulu sepertinya sudah benar saya persiapkan motornya pemasangan ini terbalik tidak kena salah hanya mutarnya motor yang akan berubah arahnya oke saya coba langsung pasang power 12 volt DC kalian perhatikan belum berputar saya putar potensiometernya secara perlahan ya sudah benar selesai berputar kalian cek dahulu suhu pada IC 55 nya bila tidak terjadi kenaikan suhu kalian lanjutkan saya putar agar lebih cepat kalian lihat enaknya mengatur speed dengan menggunakan IC 555 ini bisa kita atur mulai dari 0 RPM sampai maksimum ingat kalian harus cek suhu pada IC nya IC 555 ini bekerja maksimum pada arus 200 mili ampere ya ini sudah putaran maksimum mudah bukan Oke sekian keterangan dari saya mengenai ini Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati